Api yang dipancarkan oleh pohon berkobar tidak hanya dapat dilahap dan diubah menjadi energi dalam dantian dan tubuh fisik, tetapi juga dapat memungkinkan seseorang memahami Dao bela diri lebih baik. Si Feng telah berhasil memahami Marsial Dao dan Sol Dao dengan bantuan pohon berkobar beberapa kali. Begitu pohon api itu muncul, Si Feng duduk bersila dan melayang di udara. Duduk di bawah pohon api itu, ia menyingkirkan semua pikiran yang mengganggu dan fokus untuk memahami jalan bela diri. Waktu berlalu perlahan saat Si Feng membenamkan dirinya dalam pemahaman tentang Marsial Dao. Pada saat ini, Si Feng telah memasuki kondisi tanpa pamrih. Dia bahkan tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Hmm, tepat pada saat ini, ekspresi Si Feng berubah dan dia terbangun dari keadaan pemahamannya. Matanya perlahan terbuka. Saat ini, semua yang ada di Istana Iblis Dosa berada di bawah kendalinya. Beberapa saat yang lalu, dia merasakan keributan di luar Istana Iblis Dosa. Dia bergumam pelan, gadis itu benar-benar datang. Begitu Si Feng mengucapkan kata-kata itu, sosoknya berkelebat dan dia menghilang dari kehampaan. Pada saat ini, sebuah sosok putih melayang di depan Istana Iblis Dosa. Sosok putih ini tampak seperti ilusi dan tidak nyata, seolah-olah dia adalah hantu. Ini adalah wanita berjubah putih. Dia memiliki wajah yang cantik, tetapi pucat pasti seolah-olah dia sedang sakit. Seluruh tubuhnya memancarkan aura yang menyeramkan. Ini adalah wanita yang Si Feng temui melalui Ziyi, Shen Rou. Siapa yang mengira dia benar-benar akan muncul di sini? Karena dia telah muncul di sini, dia pasti ada di sini untuk mencari Si Feng. Wajah pucatnya menatap dua gerbang Istana Iblis Jahat. Sebelumnya, dia sudah mengetuk tiga kali, tetapi sampai sekarang, masih belum ada jawaban dari Istana Iblis Jahat. Apakah dia benar-benar ada di sini? Haruskah aku mengetuk lagi? Pada saat ini, Shen Rou bergumam pada dirinya sendiri. Keraguan muncul di wajahnya yang pucat. Saat ini, dia sudah menjadi eksistensi yang tak tertandingi yang telah membunuh tiga penguasa Iblis Jahat. Apakah dia masih Si Feng di masa lalu? Bahkan jika aku menemuinya nanti, apakah dia masih mengenaliku? Apakah dia akan tetap sama seperti sebelumnya? Pada saat ini, Nona Ruer berbisik lagi. Dia tidak akan pernah melupakan bagaimana dia bersikeras melawan Ki Si Yong dalam pertempuran para jenius beberapa bulan yang lalu. Pada akhirnya, dia dikalahkan oleh Ki Si Yong. Saat dia mengira dirinya akan mati, dia telah muncul tepat waktu, menggunakan tubuhnya untuk menghalangi serangan ganas Ki Si Yong untuknya. Karena dia, dia kehilangan seluruh kekuatannya setelah menggunakan seni pertempuran petir. Karena dia, dia terluka parah. Shen Rou tidak akan pernah bisa melupakan pemandangan itu, orang itu, dan kalimat lemah dan berat itu, aku. Baik-baik saja, aku belum akan mati. Aku akan baik-baik saja setelah istirahat sejenak. Apakah dia masih si Feng yang dulu? Shen Rou bergumam pada dirinya sendiri lagi. Setelah itu, dia mengulurkan tangan kanannya yang sepucat wajahnya dan mengetuk gerbang iblis dosa sekali lagi. Namun, sebelum tangan kanannya sempat menyentuh gerbang iblis dosa, sebuah ledakan keras terdengar di udara. Ledakan, 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 ledakan. Tentu saja, suara gemuruh itu berasal dari gerbang iblis jahat. Bersamaan dengan suara gemuruh itu, seluruh ruangan mulai bergetar hebat. Namun, kedua gerbang iblis jahat itu mulai terbuka perlahan. Saat gerbang iblis jahat perlahan terbuka, sosok berjubah putih perlahan muncul di depan nona Shen Rou. Ketika dia melihat wajah yang dingin dan tampan, kegembiraan muncul di wajahnya dan dia langsung berkata, Si. Ketika Shen Rou mengucapkan kata, Si, suaranya tiba-tiba berhenti. Awalnya dia ingin memanggilnya, Kakak Si Feng, seperti sebelumnya. Namun, dia tahu bahwa dia tidak lagi sama seperti sebelumnya. Oleh karena itu, dia dengan paksa menghentikan dirinya untuk memanggilnya, Si Feng. Sekarang, dia adalah eksistensi tak tertandingi yang telah membunuh tiga penguasa iblis dosa. Di masa depan, sangat mungkin dia akan menjadi penguasa jurang dosa. Bagaimana dia masih bisa menjadi saudara Si Feng yang dulu? Ketika gerbang iblis dosa terbuka cukup lebar untuk dilewati satu orang, gerbang itu berhenti bergerak. Si Feng menatap sosok yang dikenalnya di depannya dan menyeringai. Dia berkata, Nona Rou R. Ketika mendengar nama yang familiar itu, tubuh Shen Rou yang halus sedikit bergetar. Perasaan yang dia berikan padanya saat ini sebenarnya sama seperti sebelumnya. Dia, dia benar-benar masih mengingatku. Dia bahkan bersedia mengakuiku dan tersenyum padaku. Pikir Shen Rou dalam hati. Hmm, ketika Si Feng melihat bahwa wanita itu tidak menanggapi setelah dia memanggilnya, dia mengerutkan kening dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Kenapa? Kita belum bertemu selama beberapa bulan. Apakah kamu tidak mengenaliku? Ketika mendengar kata-kata Si Feng, Shen Rou segera menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak. 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 Bagaimana itu bisa terjadi? Setelah jeda sebentar, Shen Rou berkata, Selama pertempuran keajaiban, kau menyelamatkan hidupku. Dalam kehidupan ini, aku tidak akan pernah melupakanmu. Aku. Aku hanya tidak berani mengakuimu. Hari ini, kamu bukan lagi orang yang sama seperti sebelumnya. Aku yang sekarang tidak sama seperti dulu. Si Feng tersenyum pada Shen Rou sambil mengulang kalimat ini. Dia tentu saja mengerti arti dibalik kata-kata gadis ini. Kemudian, Si Feng tersenyum padanya dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata, Tidak peduli apa yang telah kulakukan, tidak peduli seberapa banyak perubahan yang telah kulakukan, aku tetaplah diriku sendiri. Teman-temanku akan selalu menjadi teman-temanku. Ketika mendengar kata-kata Si Feng, wajah pucat Shen Rou bergedut. Dia menatap Si Feng dengan serius dan berkata, Jadi, kamu masih menganggapku sebagai temanmu. Tentu saja, Si Feng menjawab tanpa ragu. Mendengar kata-katanya, hatinya yang lembut langsung tersentuh. Dia tersenyum, lesung pipinya seperti bunga, seperti bunga lili putih bersih yang tiba-tiba mekar. Dia tersenyum dan membuka mulutnya untuk berkata, Saudara Si Feng, kamu masih saudara Si Feng yang sama. Aku tahu kamu tidak akan pernah berubah. Meskipun kamu sekarang adalah eksistensi paling terkenal dan terkuat di nefas abis. Ketika mendengar kata-kata Shen Rou, Si Feng tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Setelah beberapa saat, Shen Rou berbicara lagi. Ia berkata kepada Si Feng, Saudara Si Feng, aku datang menemuimu karena aku ingin meminta bantuanmu. Oh, ketika mendengar kata-kata Shen Rou, Si Feng berseru kaget. Dia kemudian berkata, dari apa yang aku tahu tentangmu, kau tidak meminta bantuan dengan santai. Apa itu? Antara kau dan aku, katakan saja. Ini tentang ayahku, kata Shen Rou. Tiga penguasa iblis nefas tewas di tanganmu. Sepuluh jenderal iblis yang bertanggung jawab atas sepuluh wilayah jurang nefas telah mulai mengirim pasukan untuk menekanmu. Seribu delapan ratus tiga puluh dua. Kau pikir setelah aku mengalahkan para ahli dari keluarga Shenmu, aku akan mengampuni nyawa mereka. Meskipun Nona Shen Rou tidak menyelesaikan kalimatnya, Si Feng sudah mengerti maksudnya. Huh, mendengar kata-kata Si Feng, Nona Shen Rou menghela nafas dalam-dalam, lalu menganggup dan berkata, Saya berharap Saudara Si Feng akan berbelas kasihan mengingat hubungan kita di masa lalu. Kau pasti tahu caraku melakukan sesuatu, kan? Si Feng bertanya balik pada Nona Shen Rou. Aku sudah tahu dari waktu yang kita lalui bersama. Mendengar perkataan Si Feng, Nona Shen Rou menganggup dan menjawab. Kemudian dia menambahkan, Jika orang lain tidak berperasaan, kamu pun akan tidak berperasaan. Hah, mendengar perkataan Nona Shen Rou, Si Feng menyeringai dan berkata, Sepertinya Nona Rouer sangat memahamiku. Kalau begitu, aku tidak perlu menjelaskan apapun. Kalau sudah waktunya, mari kita lihat apa yang akan dilakukan keluarga Shenmu. Tapi, keluarga Shen telah menanggapi panggilan sepuluh jenderal iblis besar untuk menekan huang Xiaolong. Ketika saatnya tiba, mereka pasti akan melakukan yang terbaik untuk mengambil kepalanya. Berdasarkan pemahamannya terhadap ayahnya dan keluarga Shen, saat mereka melihat pembunuh master iblis tiga dosa, kemungkinan besar mereka akan bergegas membunuhnya. Konon katanya, beberapa tahun yang lalu, tiga dosa besar iblis pernah berjasa besar kepada leluhur keluarga Shen. Kalau bukan karena tiga dosa besar iblis, tidak akan ada keluarga Shen seperti sekarang ini. Keluarga Shen selalu mengingat kebaikan tiga dosa besar iblis. Baiklah, nona Ruer, tidak perlu dikatakan lagi. Tepat saat Shen Rou hendak mengucapkan kata, tetapi, Si Feng membuka mulutnya dan mengotongnya. Kemudian dia berkata, Karena kamu sudah mengerti caraku melakukan sesuatu, tidak ada gunanya mengatakan apa-apa lagi. Kamu adalah kamu, dan keluarga Shenmu adalah keluarga Shen. Aku harap apapun yang terjadi, hubungan kita tidak akan berubah. Kata Si Feng. Huh, mendengar perkataan Si Feng, Shen Rou tidak mengatakan apapun dan hanya mendesah pelan lagi. Jika memang begitu, apakah semuanya akan baik-baik saja? Shen Rou berpikir dalam hati. Ia berpikir, jika para ahli dari keluarga Shennya tewas di tangannya, jika ayahnya tewas di tangannya, apakah ia masih bisa menghadapinya seperti sebelumnya? Shen Rou tidak tahu, tapi dia benar-benar tidak ingin hal itu terjadi. Karena Nona Shen Rou terdiam sesaat, suasana menjadi sedikit sedih. Si Feng berbicara lagi, sekarang aku adalah penguasa dunia ini, Nona Ruer, karena kau sudah di sini, aku harus memainkan peran sebagai tuan rumah dan memasuki Istana Iblis Dosa untuk sementara waktu. Istana Iblis Dosa, mendengar perkataan Si Feng, perkataan Nona Shen Rou, Nona Rou, Nona Shen, Rou benar. Kemudian, Nona Shen Rou menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata kepada Si Feng, Saudara Si Feng, Jika dulu, aku ingin sekali melihat Istana Iblis Dosa yang misterius ini. Namun sekarang, aku benar-benar tidak berminat untuk melakukannya. Aku, masih ada yang harus kulakukan. Semakin dia berbicara, semakin lembut suara Nona Shen Rou. Kau sudah mau pergi? Tanya Si Feng. Ya, Shen Rou akan pergi. Sambil berkata demikian, Nona Shen Rou menangkupkan tinjunya ke arah Si Feng, Kakak Si Feng, jaga dirimu. Si Feng menganggup pelan ke arah Shen Rou dan berkata, Karena kamu ada urusan, aku tidak akan menahanmu. Hati-hati dalam perjalanan pulang. Jika Anda membutuhkan bantuan saya di masa mendatang, jangan ragu untuk mencari saya. Saat dia berkata demikian, sebuah kepingan giok muncul di tangan Si Feng. Kemudian, dia menyerahkannya kepada Nona Shen Rou. Ya, Shen Rou menganggup pelan dan menjawab dengan lembut. Dia mengambil batu giok itu dari tangan Si Feng dan memegangnya di telapak tangannya. Kemudian, dia menatap Si Feng dengan serius lagi dan wajahnya yang tampan, Kakak Si Feng, selamat tinggal. Sebelum Shen Rou bisa menyelesaikan kata-katanya, sosoknya melintas dan menghilang di depan Si Feng. Meskipun sosok Nona Shen Rou menghilang, dia tidak bisa lepas dari tatapan mata Si Feng. Menatap sosok putih yang bergegas pergi, giliran Si Feng yang menghela nafas dalam-dalam. Huh. Dia sudah tahu bahwa karena dia tidak berjanji pada gadis ini untuk melepaskan keluarga Shen, hubungannya dengan gadis itu tidak lagi sama seperti di masa lalu. Namun, orang-orang itu datang untuk menyerangnya. Mereka datang untuk mengambil nyawanya. Bagaimana mungkin dia membiarkan mereka pergi? Jika mereka ingin membunuhnya, tidak peduli siapa mereka, mereka harus mati. Hmm, kenapa dia masih di sini? Pada saat ini, Si Feng mengerutkan kening dan menundukkan kepalanya untuk melihat reruntuhan di bawah. Pada saat ini, dia melepaskan kekuatan jiwanya dan merasakan bahwa gadis yang ditemuinya di hutan dosa masih berada di reruntuhan di bawah. Pada saat ini, dia sedang berlutut di sana. Mungkinkah dia ingin menggunakan ini untuk menggerakkanku? Si Feng berpikir dalam hati. Kemudian, Si Feng berbicara lagi, jika kamu ingin menjadi lebih kuat, kamu harus mengandalkan dirimu sendiri. Apakah dia pikir berlutut di hadapanku akan berhasil? Huff, bodoh sekali. Setelah mengatakan itu, Si Feng tidak lagi memperhatikan Huang Xiaolong. Menarik kembali kekuatan jiwanya, dia menghilang ke dalam istana iblis dosa dalam sekejap, bergegas menuju pusat istana iblis dosa. Dengan kedatangan musuh besar, dia harus terus menggunakan kekuatan api misterius dari pohon api untuk memahami jalan bela diri dan menjadi dewa bintang delapan sesegera mungkin. Sin Abyss, Tempat yang Misterius dan Gelap Gelombang hitam melonjak hebat, api iblis hitam membakar langit, tornado hitam pekat menyapu langit dan bumi, kilatan petir hitam pekat melonjak liar, dan ledakan menggelegar. Ini adalah dunia gelap di mana hanya ada tanah, angin, air, dan api. Pada saat ini, 10 sosok perkasa yang mengenakan Dark Demonic Armor sedang mengambang di dunia ini. Kalau ada orang di Sin Abyss yang melihat ke 10 sosok itu, pasti mereka akan berseru kaget. 10 orang ini adalah 10 jenderal iblis yang terkenal. Pada saat ini, 10 jenderal iblis agung berkumpul di dunia yang gelap ini. Yah, 10 jenderal iblis agung akhirnya ada di sini. Sekarang setelah perubahan besar terjadi di Sin Abyss, kita bisa membiarkan benda itu muncul lagi. Pada saat ini, salah satu jenderal iblis setengah baya berbicara. Suaranya yang dalam seperti suara iblis yang bergema di dunia ini. Yah, Yah, Yah. Setelah mendengar perkataan jenderal iblis setengah baya ini, 9 jenderal iblis lainnya mengangguk setuju. Tidak ada yang keberatan. Dan alasan mengapa ke 10 jenderal iblis berkumpul di sini justru demi barang itu. Segera setelah itu, ke 10 jenderal iblis besar membentuk segel tangan dengan tangan mereka secara bersamaan. Setiap segel tangan berbeda, dan kemudian ke 10 dari mereka berubah pada saat yang sama. Garis-garis rune iblis gelap terbang keluar dari segel tangan mereka seperti ikan hitam, berenang menuju langit di atas mereka. Ha! 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 Saat gemuruh itu bergema di dunia kegelapan yang kacau dan penuh kekerasan ini, angin, petir, air, dan api di dunia ini segera menjadi lebih ganas, penuh kekerasan, dan kacau. Ledakan, 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 terutama suara guntur yang meledak, yang terdengar seperti akan meledakkan dunia ini. Namun, 10 jenderal iblis agung menutup mata terhadap dunia yang semakin ganas ini. Wajah mereka sangat perkasa, dan segel tangan di tangan mereka terus berubah. Pada saat ini, pola hitam, yang misterius dan besar tiba-tiba muncul di langit di atas 10 jenderal iblis agung. Itu seperti, totem iblis, dan juga seperti kepala iblis surgawi yang besar. Begitu totem iblis muncul, rune iblis yang melayang terus terbang ke arahnya. Pada totem iblis, ada pola yang tampak seperti, mulut iblis, yang tiba-tiba terbuka dan dengan kasar menyedot rune iblis hitam yang terbang ke atas. Pada saat ini, 10 segel tangan yang dibentuk oleh 10 jenderal iblis agung berhenti pada saat yang sama. 10 jenderal iblis agung mengangkat kepala mereka pada saat yang sama dan menatap totem iblis yang tampak seperti kepala iblis surgawi. Di atas totem iblis, cahaya iblis yang gelap langsung bersinar. Tongkat tulang iblis yang gelap dan berbentuk aneh yang tampaknya memiliki aura kuno muncul di totem iblis. Tiba-tiba, aura iblis yang tak tertandingi menyapu seluruh dunia. Di bawah kekuatan iblis yang tiada taraf ini, bahkan angin kencang, guntur, air, dan api antara langit dan bumi langsung memudar jika dibandingkan. Menurut legenda, 10 jenderal iblis agung bersama-sama memegang senjata dewa sejati. Namun, karena beberapa alasan yang tidak diketahui, senjata itu disegel di tempat rahasia oleh 10 jenderal iblis agung. Tampaknya dunia yang suram ini adalah tanah mistis tempat alat tempur dewa sejati disegel. Dan, tongkat tulang hitam yang muncul di totem iblis kemungkinan besar adalah alat tempur dewa sejati yang legendaris. Kini setelah tongkat tulang iblis muncul, itu artinya 10 jenderal iblis agung telah bergabung dan akhirnya membuka segel benda yang tiada taraf ini. Pada saat yang sama, ledakan tawa jahat yang tampaknya berasal dari zaman purba bergema dari tongkat tulang hitam itu. Suara itu terdengar satu demi satu, membuat orang merasa sangat muram dan tidak nyaman untuk mendengarkannya. Tongkat iblis surgawi, Seorang jenderal iblis dengan hikmat mengucapkan nama tongkat tulang yang muncul di atasnya. Dalam sekejap mata, tiga hari lagi telah berlalu. Di reruntuhan Sin City, sesosok tubuh putih masih berlutut di tanah. Pada saat ini, ada ekspresi penuh tekat di wajahnya. Sue Ying yakin selama dia terus berlutut, dia pasti bisa menggerakkan orang itu. Orang itu, di usia yang begitu muda, telah melangkah ke alam legendaris itu dan menjadi orang terkuat di nefas abis. Selain bakatnya yang menantang surga, niat bertarung dewa sejati, metode kultifasinya, dan keterampilan bertarungnya yang tak tertandingi, dia percaya bahwa selain itu, bakatnya yang menantang surga, niat bertarung dewa sejati, metode kultifasinya, dan keterampilan bertarungnya yang tak tertandingi. Jika dia bersedia membimbingnya di jalan seni bela diri, dan bersedia mewariskan metode kultifasinya serta keterampilan bertarungnya yang tiada taraf kepadanya, itu akan melampaui semua pertemuan dan kesempatan yang kebetulan. Pada saat ini, Sue Ying sudah memikirkannya matang-matang. Dia bersedia mempertaruhkan segalanya demi mendapatkan pertemuan paling beruntung di dunia. Jika orang itu menginginkan tubuhnya sekarang, dia akan memberikannya segera. Terlebih lagi, orang itu, selain bakatnya yang luar biasa, juga sangat tampan. Mungkinkah ada pria yang lebih kuat darinya di dunia ini? Bukankah dia laki-laki yang selama ini dicarinya? Pada saat ini, Sue Ying mengangkat lehernya yang seputih salju, mengangkat kepalanya, dan berteriak ke langit, Saudara Li, aku akan membunuhmu. Tuan Sifeng, aku dengan tulus memohon padamu untuk membimbingku di jalan seni bela diri. Tolong kabulkan keinginanku. Jika kau bersedia, aku akan menjadi milikmu selamanya mulai sekarang. Jika kamu bersedia, aku akan menjadi milikmu selamanya mulai sekarang. Jika kamu bersedia, aku akan menjadi milikmu selamanya mulai sekarang. Suara lembut ini bergema antara langit dan bumi untuk waktu yang lama. Namun, pada saat ini, tiga sinar cahaya iblis gelap tiba-tiba melintas di kejauhan dari Sue Ying. Tiga sosok, dua pria dan satu wanita, segera muncul. Mereka adalah King Yan dan dua lainnya yang telah tiba di Sin City melalui jalan rahasia di Sin Forest. Adapun suara Sue Ying, telah memasuki telinga King Yan dan yang lainnya tanpa melewatkan satu katapun. Pada saat ini, wajah ketiga pemuda itu berubah pada saat yang sama. Kedua pemuda itu segera mengenali wanita berpakaian putih yang berlutut di reruntuhan. Salah satu pria itu segera berseru. Sue Ying. Dia bukan Sue Ying dari keluarga Sue. Kudengar alam beladiri wanita ini sudah mencapai alam demigot bintang tujuh. Itu benar, dia memang Sue Ying dari keluarga Sue. Kemudian, lelaki satunya menganggup dan berkata, Aku tidak menyangka bahwa Sue Ying akan bersedia menyerahkan dirinya kepada Tuan Si Feng agar dia bisa membimbingnya di jalan seni beladiri. Dalam hal bakat dan kecantikan, Sue Ying bisa dianggap kelas satu. Tuan Si Feng, Anda sungguh beruntung. Ya, itu benar. Jika aku adalah Tuan Si Feng, aku pasti akan mengambil tubuhnya terlebih dahulu. Ketika mereka mengatakan hal ini, wajah kedua pemuda itu dipenuhi dengan rasa iri. Huff. Pada saat ini, seorang wanita mendengus tidak senang. King Yan berkata dengan tidak senang. Bagaimana Si Feng bisa seperti kamu? Tidakkah kau lihat wanita ini berlutut di sini dan memohon pada Si Feng? Kalau Si Feng sebegitu menyimpangnya dengan kalian berdua, wanita ini tidak akan berlutut di sini. Tapi dimanakah tempat ini? Apakah Si Feng benar-benar berada di tempat seperti ini? Ini. Di sini. Kata-kata terakhir King Yan langsung membuat kedua pemuda itu waspada. Segera setelah itu, mereka berteriak tak percaya. Mata mereka menyapu sekeliling mereka, menyapu reruntuhan. Kita berada di jalan yang benar. Kalau bicara logika, setelah melewati tempat itu, kita seharusnya memasuki kota iblis nefas. Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana ini bisa terjadi? Lelaki itu berseru kaget saat melihat reruntuhan itu. Walaupun dia tahu kalau ini adalah bekas kota dosa, dia tetap sulit percaya kalau kota yang dulu makmur telah berubah seperti ini. Kota dosa. Kota dosa. Ini adalah kota iblis nefas. Pada saat ini, seorang pria lain meneriakan nama reruntuhan itu. Apa? Kota dosa. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah King Yan berubah drastis saat mendengar seruan kedua pria itu. Dia berseru tak percaya. Dia pernah ke Sin City sebelumnya, tetapi dia tidak dapat mencocokkan reruntuhan dengan keramaian kota. Saya mengerti. Saya mengerti. Si Feng. Itu si Feng. Sementara wajah King Yan masih dipenuhi keterkejutan, suara pemuda itu terdengar lagi. 1834. Tidak seorang pun akan dapat mengaitkan reruntuhan tempat ini dengan keramaian kota di masa lalu jika mereka melihatnya. Dikabarkan bahwa kota iblis dosa dilindungi oleh beberapa penghalang kuno. Kekuatan biasa tidak dapat menghancurkannya. Apa? Tabrakan macam apa ini? Salah satu pemuda berkata pelan. Wajah King Yan dan dua orang lainnya masih dipenuhi dengan keheranan. Siapa ini? Siapa dia? Pada saat ini, suara dingin dan lembut tiba-tiba terdengar dari jauh. Itu adalah Sue Ying, yang berlutut di kejauhan. Dia telah memperhatikan kedatangan King Yan dan dua orang lainnya. Setelah itu, Sue Ying berdiri dari posisi berlututnya. Wajahnya sedingin es saat dia menatap dingin ke arah King Yan dan yang lainnya. Kekuatan es yang tak berbentuk menyebar dari tubuhnya dan menyapu ke arah mereka bertiga. Ah! Ah! Dua pemuda di samping King Yan hanyalah dewa bintang lima. Ketika mereka tersapu oleh kekuatan es, mereka berseru kaget dan tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Pada saat ini, mereka berdua merasa bahwa mereka akan dibekukan menjadi es oleh kekuatan es setiap saat. Sue Ying adalah putri kesayangan dewa setengah bintang tujuh. Namun, King Yan tampaknya tidak terpengaruh oleh kekuatan es tersebut. Dia tampak acuh-ta'acuh saat melihat wanita berpakaian putih di kejauhan. Hmm! Ketika Sue Ying melihat keadaan King Yan, dia mengerutkan kening dan berkata dengan dingin kepada mereka bertiga. Siapa kamu? Saat mengucapkan kata-kata itu, sosok Sue Ying melintas. Tak lama kemudian, dia tiba tak jauh dari King Yan dan yang lainnya. Dia mulai memeriksa mereka. Pada saat itu, cara King Yan menghadapi mereka bertiga benar-benar berbeda dari cara dia menghadapi Sifeng beberapa hari yang lalu. Dia memiliki rasa arogansi yang tak terlihat. Itulah kebanggaan seorang demigot bintang tujuh saat ia berhadapan dengan demigot bintang lima dan bintang empat. King Yan tidak menjawab pertanyaan Sue Ying. Sebaliknya, dia bertanya kepada King Yan, kamu baru saja menyebut Sifeng. Bisakah kamu memberitahuku di mana Sifeng? King Yan diam-diam mencari reruntuhan dengan cermin es desolate. Dia tidak dapat menemukan Sifeng sama sekali. Kalian berdua kesini untuk mencarinya. Ketika King Yan menyebut Sifeng, ekspresi dingin dan arogan Sue Ying langsung berubah. Namun, Sue Ying tampaknya telah memikirkan sesuatu. Dia kembali bersikap dingin dan arogan, lalu berkata kepada mereka bertiga, sebaiknya kalian kembali. Tuan Sifeng tidak akan menemui kalian. Karena ketiga orang itu ingin bertemu orang tersebut, mereka pasti seperti dia, ingin dia mengajari mereka ilmu bela diri dan berharap mendapat kesempatan besar. Namun, itu hanyalah angan-angan bagi mereka bertiga. Sue Ying, seorang demigot bintang tujuh, telah berlutut di sini selama berhari-hari tanpa mampu membujuk Sifeng dengan tulus. Bagaimana mungkin mereka, seorang demigot bintang empat dan dua demigot bintang lima, pantas mendapatkan perlakuan seperti itu. Saat memikirkan hal ini, wajah Sue Ying yang dingin dan arogan dipenuhi dengan penghinaan. Dia tidak akan melihat kita. Mengapa dia tidak mau menemui kita? King Yan tidak mengerti perkataan Sue Ying. Dia bertanya lagi, di mana Sifeng sekarang? Ekspresi Sue Ying berubah lebih dingin ketika dia melihat wanita yang dia benci sejak awal itu masih mengoceh tanpa henti dan menolak untuk pergi setelah mendengarkan kata-katanya. Dia berteriak dengan suara dingin, apa yang kamu coba lakukan? Sudah ku bilang untuk kembali. Kau tidak mendengarku. Ketika Sue Ying mengatakan ini, sebuah palu es besar muncul di atas King Yan dan mereka berdua. Kemudian, palu itu menghantam mereka dengan keras. Ah, tidak. Tidak. Melihat palu godam es yang ganas itu, mata kedua pemuda itu langsung terbelalak. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka mengeluarkan suara gemuruh yang serak. Palu es ini dibentuk oleh kekuatan seorang demigod bintang tujuh. Mereka telah menjadi demigod bintang lima selama dua tahun. Ada jarak dua alam di antara mereka. Tidak mungkin mereka bisa melawan. Apakah aku akan mati? Pikiran ini muncul di benak salah satu pemuda. Aku tidak ingin mati. Itulah yang ada dalam pikiran pemuda lainnya. Anda, namun, pada saat ini, sebuah suara lembut terdengar di samping mereka. Sinar cahaya dingin menyinari tubuh King Yan. Di bawah sinar cahaya dingin ini, palu es yang menghantam dengan keras tiba-tiba pecah menjadi potongan-potongan es. King Yan benar-benar berhasil menerobos serangan palu es itu. Dia telah menghancurkan kekuatan demigod bintang tujuh begitu saja. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Pada saat ini, wajah cantik Sue Ying dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Ini hanyalah seorang wanita demigod bintang empat, tapi dia telah mematahkan serangannya. Ada jurang tiga alam antara dia dan dirinya. Ini. Ini. Bukan hanya Sue Ying, tetapi dua pemuda di samping King Yan juga terkejut. Bahkan mereka tidak menyangka bahwa wanita yang bepergian bersama mereka akan begitu kuat. Apakah? Apakah dia benar-benar seorang demigod bintang empat? Mungkinkah? Mungkinkah dia menyembunyikan tingkat kultifasinya yang sebenarnya? Dia. Dia sebenarnya sangat kuat. Di hutan dosa, kedua pemuda itu melihat bahwa King Yan adalah seorang wanita dan tingkat kultifasinya hanya seorang demigod bintang empat. Oleh karena itu, mereka lah yang harus mengatasi masalah apapun di sepanjang jalan. Menurut mereka, wanita ini adalah wanita yang mengenal si Feng. Dia cantik dan tinggi, dan mungkin saja dia adalah wanita si Feng. Oleh karena itu, mereka harus melindunginya dengan baik. Namun, dia tidak menyangka wanita ini akan begitu kuat saat dia bergerak. Sui Ying dari keluarga Sui adalah dewa bintang tujuh. Mungkinkah wanita ini adalah Sui Ying palsu? Dia tidak mungkin. Itu benar-benar dia. Enam tahun yang lalu, ketika dia berpartisipasi dalam Prodigy Battle, aku datang ke Sin Devil City bersama ayahku. Aku melihatnya saat itu. Salah satu pemuda berkata dengan yakin. Dia yakin bahwa wanita ini memang Sui Ying, anak ajaib dari keluarga Sui. Sekarang aku mengerti, sekarang aku mengerti. Jadi begitu. Jadi begitu. Haha. Pada saat ini, Sui Ying tampaknya telah menemukan sesuatu. Tiba-tiba, dia menyeringai dingin. Kemudian, dia menatap King Yan dan berkata, Kau pasti punya harta rahasia, kan? Harta karun rahasia yang memungkinkan seorang demigot bintang 4 sepertimu untuk mematahkan seranganku. Memangnya kenapa kalau aku melakukannya? Yang mengejutkan mereka, King Yan tidak menyangkal perkataan Sui Ying. Sebaliknya, dia mengakuinya secara langsung. Harta karun rahasia. Jadi Anda memiliki harta rahasia. Kedua pemuda itu berseru ketika mereka mendengar pengakuan King Yan. Sulit bagi mereka untuk membayangkan harta rahasia macam apa yang mampu membuat seorang demigot bintang 4 mematahkan serangan seorang demigot bintang 7. 1835. Mendengar pengakuan King Yan, Mata Sui Ying berbinar. Keserakahan yang tak tersamarkan tampak di wajah cantiknya. Seorang demigot bintang 4 yang juga menguasai kekuatan S bisa menghancurkan kekuatanku dengan mengaktifkan harta rahasia itu. Jika aku memiliki harta rahasia itu, aku, aku mungkin memiliki kekuatan tempur seorang demigot bintang 8. Sui Ying berpikir dalam hati. Jika dia benar-benar memiliki kekuatan seorang dewa bintang 8, dia akan mampu berdiri bahu-membahu dengan orang paling kuat di klan Sui, pria itu. Memikirkan hal ini, Sui Ying menjadi semakin bersemangat. Dia berkata kepada King Yan dengan nada memerintah, berikan harta rahasia itu kepada kalian bertiga. Serahkan artefak itu, dan aku akan mengampuni nyawa kalian. Kalau tidak, kalian tidak hanya harus menyerahkan artefak itu, tetapi kalian juga harus menderita rasa sakit dan siksaan yang tidak perlu. Mendengar kata-kata Sui Ying, King Yan berteriak lagi, Kau itu milikku. Kenapa aku harus memberikannya padamu? Ini adalah satu-satunya barang yang ditinggalkan ibunya, Lady Ice, untuknya. Demi cermin es yang sunyi ini, gurun es dan salju telah menderita musibah besar. Sekarang, ibunya, Lady Ice, masih dalam bahaya. King Yan tidak akan pernah memberikan barang berharga seperti itu kepada orang lain. Bahkan jika dia harus menyerahkan segalanya, dia akan melakukannya. Tidak, dia akan. Wajah cantik King Yan dipenuhi dengan tekad yang kuat. Hembusan semangat juang yang dingin keluar dari tubuhnya. Sepertinya kau mencari kematian, dasar jalang. Sui Ying berkata dengan dingin saat melihat ekspresi King Yan. Kemudian dia melanjutkan, Karena kau mencari kematian, aku akan memenuhi keinginanmu. Embun beku dan salju yang berterbangan. Segera setelah itu, Sui Ying berteriak dengan suara yang mengemaskan. Mengikuti suara yang mengemaskan ini, langit dan bumi langsung dipenuhi salju. Kepingan salju putih berkibar di udara. Seharusnya itu adalah pemandangan yang indah. Namun, reruntuhan yang tak berujung di tanah membuat orang merasa seperti memasuki dunia yang menyedihkan namun indah. Namun, setelah itu, kepingan salju yang indah itu langsung berubah menjadi bilah-bilah salju yang tajam. Mereka berkedip-kedip dengan kilauan berwarna salju yang menyilaukan dan memancarkan niat membunuh yang dingin saat mereka terbang menuju King Yan dan dua orang lainnya. Ini, ini, saya. Di bawah embun beku dan salju yang berterbangan, kedua pemuda bersama King Yan mengubah ekspresi mereka lagi. Berdasarkan intuisi marsial dao mereka, mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa salju tebal yang berterbangan ke arah mereka telah menutup semua jalan mereka untuk bertahan hidup. Itu jauh lebih mengerikan daripada palu godam es yang telah menghantam dengan dahsyat sebelumnya. Palu es tadi hanyalah pukulan biasa dari Sui Ying. Namun, Frost dan Flying Snow tampaknya menunjukkan bahwa Sui Ying mulai menganggapnya serius. Setelah itu, tatapan kedua pemuda itu tertuju pada King Yan yang berada di samping mereka. Saat ini, bukan hanya tatapan yang tertuju padanya. Sebaliknya, itu adalah harapan untuk bertahan hidup. Serangan dahsyat Sui Sui Ying telah dipatahkan. Keinginan Sui Ying. Pada saat ini, mereka akhirnya melihat Sui Ying. Tiba-tiba, cahaya putih salju yang sangat menyelaukan bersinar dari tubuhnya. Itu seperti naga es besar, melesat lurus ke atas, seperti naga es yang terbang ke langit. Raungan Raungan naga bergema di langit. Langit dan bumi bergetar saat itu. Ledakan, 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 tanah berderak. Hah, apa yang terjadi? Dari mana fluktuasi energi itu berasal? Di tengah istana iblis dosa, Si Feng, yang sedang duduk bersila di bawah pohon yang menyala-nyala dan memahami ilmu bela diri, tiba-tiba berseru kaget. Kemudian, dia perlahan membuka matanya. Baru saja, Si Feng merasakan istana iblis dosa telah dihantam oleh gelombang energi. Namun, gelombang energi itu sangat lemah bagi istana iblis dosa. Tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun. Mungkinkah sepuluh jenderal iblis besar akhirnya tiba? Tak lama kemudian, Si Feng diam-diam membuka mulutnya dan bergumam pelan. Ayo keluar dan lihat-lihat. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, sosok Si Feng melintas dan menghilang dari ruang gelap ini lagi. Bagaimana? Bagaimana mungkin? Itu merusak kondensasi salju terbang saya. Harta karun rahasia macam apa itu? Harta karun rahasia macam apa itu? Dia benar-benar tidak normal. Pada saat ini, wajah cantik Su Eying sekali lagi dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia punya firasat buruk tentang ini. Flying Snow Condensation merupakan teknik pertarungan terkuat yang pernah dikuasai oleh Su Eying. Kekuatan Flying Snow Condensation ini tidak ada bandingannya dengan Ichi Slejehamer. Dapat dikatakan bahwa setiap kepingan salju yang terbang ke arah ketiga orang itu beberapa kali lebih kuat daripada Ichi Slejehamer itu. Akan tetapi, serangan sekuat itu justru dapat ditangkis oleh wanita yang hanya seorang dewa setengah bintang empat itu. Wanita ini benar-benar luar biasa. Lebih tepatnya, harta rahasia yang dimilikinya benar-benar menantang surga. Mungkinkah itu adalah senjata mendalam yang setidaknya setingkat dengan dewa bintang delapan? Su Eying menggumamkan kata-kata itu pada dirinya sendiri. Matanya masih terpaku pada cahaya dingin yang menyilaukan yang menyerupai naga es di depannya. Pada saat ini, ketiga orang itu telah ditelan oleh cahaya es yang menyilaukan. Setelah itu, ekspresi Su Eying tiba-tiba berubah. Dia melihat bahwa cahaya es yang cemerlang itu seperti tornado es yang mengamuk. Ia mulai bergerak cepat. Dengan kecepatan yang sangat cepat, ia dengan ganas menyapu ke arahnya. Tiba-tiba sebuah pikiran muncul di benak Su Eying. Lari! Sosok putih yang cantik itu langsung melesat. Dia mengerahkan seluruh tenaganya untuk bergerak mundur dan menghindari tornado es itu. Namun, meskipun kecepatan Su Eying cepat, kecepatan tornado cahaya es itu bergerak bahkan lebih cepat darinya. Tak lama kemudian, tubuh putih mungil itu akan dilahap oleh tornado cahaya es itu. Bagaimana? Bagaimana ini? Bisa terjadi? Apakah? Apakah aku akan mati di tangan seorang demigot bintang empat hari ini? Aku! Aku! Su Eying membelalakan matanya dan menatap kosong ke arah tornado es yang hendak menelannya. Pada saat ini, sedikit penyesalan muncul di hatinya. Keserakahankulah yang menyebabkan kerusakan. Apakah? Apakah ini balasan atas keserakahanku? Apakah aku benar-benar tidak serakah terhadap barang milik orang lain? Aku! Hmm! Tepat ketika Su Eying yakin bahwa dirinya pasti akan mati, tepat ketika dirinya akan ditelan dan dihancurkan oleh tornado cahaya es, dia tiba-tiba melihat bahwa tornado cahaya es yang sangat besar dan ganas yang tampaknya menghubungkan langit dan bumi sebenarnya. Tiba-tiba menghilang. 1836. Meskipun tornado es telah menghilang, jantung Su Eying masih berdetak kencang saat ini. Seolah-olah dia baru saja berjalan melewati gerbang neraka. Apa? Apa yang terjadi? Namun, ketika dia menyadari bahwa dia memang masih hidup dan tornado es itu memang muncul dan menghilang, Su Eying berkata dengan linglung. Kemudian, Su Eying memalingkan wajah cantiknya dan menatap lagi ketiga sosok di kejauhan. Ah! Tepat pada saat itu, suara rangan terdengar dari mulut King Yan. Wajahnya berubah pucat pasi, penampilannya sangat jelek. Kemudian, tubuh halus King Yan bergetar hebat dan dia tampak seperti sedang kesakitan. Nona King. Nona King. Kedua pemuda di samping King Yan berteriak kaget dan buru-buru mengulurkan tangan untuk mendukung King Yan. Nona King, apakah anda baik-baik saja? Salah satu pemuda berteriak dengan khawatir. Bagaimana mungkin dia tidak khawatir pada saat kritis seperti ini? Jika sesuatu terjadi pada King Yan, siapa yang akan berurusan dengan Su Eying dari keluarga Su E? Aku. Aku baik-baik saja. King Yan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan susah payah saat mendengar kata-kata pemuda itu. Namun, dia sama sekali tidak terlihat baik-baik saja. Wajah kedua pemuda itu langsung menunjukkan tanda-tanda kekhawatiran. Huff, Su Eying mendengus dingin saat melihat keadaan King Yan. Semuanya tampak jelas sekarang. Saya mengerti sekarang. Jalan ini hanya seorang demigot bintang 4, tetapi dia memaksakan diri untuk mengaktifkan harta karun rahasia itu untuk menerobos seranganku. Dia pasti telah menghabiskan sejumlah besar kekuatan demigot. Dilihat dari kondisinya saat ini, dia seharusnya seperti lampu yang kehabisan minyak. Huff, harta karun yang sangat rahasia seperti itu memang bukan sesuatu yang seharusnya dimiliki oleh seekor semut seperti dia. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, ekspresi terkejut Su Eying sebelumnya dan pikiran tentang selamat dari malapetaka langsung menghilang. Ekspresi bangga yang seharusnya dimiliki oleh seorang dewa setengah bintang 7 sekali lagi muncul di wajahnya yang cantik dan rupawan. Su Eying sudah lama melupakan penyesalan yang dirasakannya saat hendak ditelan oleh tornado cahaya es. Dengan sekejap, Su Eying muncul di depan ketiga orang itu sekali lagi dan menatap mereka. Su Eying masih sedikit takut pada King Yan tadi. Namun, melihat keadaan King Yan saat ini, Su Eying sama sekali tidak menganggapnya serius. Huff! Su Eying mendengus dingin lagi. Bibirnya melengkung membentuk senyum menghina saat dia menatap King Yan dan berkata, Wanita jalang, cepat berikan aku harta rahasia itu. Aku akan membuat kematianmu lebih mudah. Perkataan Su Eying menunjukkan bahwa dia tidak bermaksud membiarkan King Yan dan dua orang lainnya pergi. Baru saja, dia sudah memikirkannya dengan saksama. Karena wanita ini memiliki artefak seperti itu, asal-usulnya jelas tidak sederhana. Karena dia sudah menyimpan dendam, dia mungkin juga memotong rumput dan mencabut akarnya untuk mencegahnya tumbuh lagi. Anda, wajah King Yan masih pucat. Setelah mendengar kata-kata Su Eying, dia menggertakan giginya dan berkata dengan dingin, Bunuh aku jika kau mau. Aku tidak akan memberikan harta rahasia itu kepada wanita sepertimu. Huff! Kamu masih keras kepala sekali bahkan dalam situasi ini. Kalau begitu, aku akan biarkan kau merasakan kehidupan yang lebih buruk dari kematian. Saat Su Eying mengucapkan kata-kata itu, kakinya mulai bergerak pelan. Dia mulai berjalan menuju King Yan dan dua pemuda lainnya. Ah! Ketika kedua pemuda itu melihat Su Eying berjalan mendekat, dia bagaikan gunung yang tak tergoyahkan bagi mereka. Mereka buru-buru membuka mulut dan berteriak panik. Mereka menarik King Yan dan mereka bertiga segera mundur dalam sekejap. Nona King, di mana ada kehidupan, di situ ada harapan. Anda, sebaiknya serahkan harta rahasia itu terlebih dahulu dan mohon Su Eying untuk mengampuni nyawa Anda. Saat kami bertemu dengan Tuan Si Feng, kami akan meminta dia untuk mengambilkannya kembali untukmu. Salah satu pemuda mencoba membujuk King Yan saat mereka mundur. Ya, Nona King, pemuda lain juga mencoba membujuk King Yan, selama kita masih hidup, itu lebih baik daripada apapun. Kalau tidak, kalau wanita dari keluarga Su Eying itu sampai berhasil menangkap kita, dia bukan saja akan mengambil harta rahasia itu, tapi kita juga akan kehilangan nyawa. Tidak, tidak, mendengar kata-kata mereka, King Yan merasa tidak berdaya, tetapi dia tetap berkata dengan tegas dan yakin, ibu-ibuku meninggalkan harta rahasia ini untukku. Ini adalah harta yang ditinggalkan ibuku. Bagaimana aku bisa memberikannya kepada orang lain? Tidak, sama sekali tidak. Jika kau ingin aku menyerahkannya, kau harus membunuhku. Tapi, Nona King, bahkan jika kau menyerahkannya sekarang, kau tetap harus mati. Pada saat ini, suara dingin wanita itu terdengar lagi. King Yan dan dua orang lainnya segera mundur. Tak lama kemudian, mereka melihat sosok putih yang cantik itu muncul di depan mata mereka sekali lagi. Sosoknya buru-buru terbang ke depan dan mengejar mereka bertiga. Saat Sui Ying semakin dekat dengan ketiga pemuda itu, senyum menghina di wajahnya semakin lebar. Dia memandang ketiga pemuda di depannya seperti kucing yang sedang bermain dengan tikus. Pada saat ini, mereka bertiga hanyalah tikus yang berlari menyelamatkan diri namun tidak mampu lepas dari kendalinya. Sui Ying Sui Ying dari keluarga Sui Sekalipun mereka tahu bahwa wanita dari keluarga Sui itu tidak akan menyerah begitu saja dan pasti akan menyusul mereka dengan kekuatannya sebagai dewa setengah bintang tujuh, kedua pemuda itu tetap berteriak kaget ketika melihat bahwa wanita itu benar-benar telah menyusul mereka. Mereka punya firasat buruk tentang ini. Sudah berakhir, sudah berakhir. Apakah kita benar-benar akan mati di sini? Salah satu pemuda berkata dalam hatinya. Jika aku tahu ini akan terjadi, aku tidak akan datang ke kota dosa iblis. Siapa sangka, alih-alih bertemu dengan Tuan Si Feng, yang datang malah harimau betina ganas seperti Sui Ying, ucap pemuda lainnya dalam hati. Pada saat ini, sosok Sui Ying berada kurang dari satu meter dari mereka bertiga. Tangan kanan Sui Ying membentuk cakar, dan aura putih dingin muncul di cakarnya. Sui Ying menatap King Yan dengan dingin dan mencibir, Wanita Jalang, Aku membencimu sejak kau muncul. Aku akan membiarkanmu mencicipi ciling harpalemku terlebih dulu. Cakar hati yang menyejukkan. Cakar hati dingin keluarga Sui. Ketika kedua pemuda itu mendengar tiga kata, cakar hati yang menyejukkan, raut wajah mereka berubah drastis dan mereka tak kuasa menahan diri untuk berteriak ketakutan. Mereka tentu pernah mendengar tentang cakar jantung beku milik keluarga Sui sebelumnya. Mereka pernah mendengar bahwa itu adalah cakar yang sangat ganas dan kejam. Cakar itu akan menembus daging seorang kultifator dan mencengkram jantung mereka, langsung membekukan jantung menjadi es. Namun, cakar itu tidak akan langsung membunuh kultifator tersebut. Sebaliknya, cakar itu akan membuat kultifator merasakan sakit dan dinginnya jantung yang membeku. Kemudian, jantung yang beku itu perlahan mencair dan menghilang sedikit demi sedikit. Setiap kali jantung itu menghilang, orang yang terkena cakar jantung dingin akan merasakan sakitnya jantung yang terpotong tanpa ampun oleh pisau. 1837. Cakar es dingin Sui Ying semakin dekat ke jantung King Yan. Meskipun King Yan tidak tahu apa yang akan terjadi padanya jika dia terkena cakar es dingin, cakar es dingin Sui Ying terkejut. Namun, saat melihat cakar es itu datang ke arahnya, ekspresi yang sangat mengerikan muncul di wajah King Yan. Tubuhnya yang halus tanpa sadar bergetar. Tepat saat cakar es dingin hendak mengenai jantung King Yan, sesosok putih tiba-tiba muncul di depan King Yan dan menghalangi tubuh halus King Yan. Melihat sosok putih itu, wajah King Yan dan Sui Ying berubah secara bersamaan. Ekspresi terkejut muncul di wajah King Yan. Dia merasa seolah-olah sedang bermimpi. Meskipun dia hanya melihat bagian belakang seorang pria muda berpakaian putih, dia bisa tahu siapa orang ini hanya dengan melihatnya. Di sisi lain, mata Sui Ying melebar di wajahnya yang cantik, seolah-olah akan melompat keluar dari rongga matanya. Dalam sekejap, wajahnya dipenuhi dengan kengerian yang luar biasa. Cakar es dinginnya, yang hendak mencengkeram jantung King Yan, hendak mengenai jantung pria itu. Anda, cepat, minggirlah. Sui Ying berteriak ke arah depan, seolah-olah dia memohon padanya. Tentu saja Sui Ying tahu betul apa yang akan terjadi padanya jika cakar itu mengenainya. Dia pasti akan dijebloskan ke dalam kutukan abadi. Si Feng tampaknya tidak berniat menghindar. Dengan wajah dingin, dia berkata dengan dingin, wanita jalang, beraninya kau menggunakan gerakan kejam seperti itu pada teman Ben Sao. Si Feng telah melihat niat jahat Sui Ying dari lintasan cakar es dingin dan kekuatan es dingin di dalamnya. Pada saat yang sama, Si Feng menamparnya dengan punggung tangannya. Pa, suara renyah bergema di antara langit dan bumi. Lalu terdengar teriakan kesakitan, ah! Pukulan punggung tangan Si Feng lebih cepat daripada cakar es dingin milik Sui Ying. Pukulan itu mengenai wajah wanita cantik dan rupawan itu dengan keras. Kemudian, sosok putih yang cantik itu terlempar oleh tamparan itu. Sui Ying, yang terlempar, memiliki bekas telapak tangan yang jelas di wajahnya yang cantik. Dia tampak seperti sedang kesakitan. Muntah! Dia memuntahkan seteguk darah. Dia, 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 Sui Ying yang terpental, tidak terlalu peduli dengan penghinaan dan kekerasan yang diterimanya akibat tamparan itu. Ucapan Si Feng masih terngiang di telinganya, wanita jalang, beraninya kau melakukan gerakan kejam seperti itu pada teman Ben Sao. Berani sekali kau menggunakan jurus seperti itu pada teman Ben Sao. Kalimat itu terus terngiang di benak Sui Ying. Wajah Sui Ying berangsur-angsur menjadi semakin ketakutan. Temannya, temannya, wanita ini adalah, adalah temannya, ah! Sui Ying yang terlempar, sangat ketakutan hingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Dengan suara, bang, sosok putih yang terbang mundur itu mendarat dengan keras di tanah, menghantam reruntuhan dengan keras, menyebabkan debu memenuhi udara. Tamparan, punggung tangan, benar-benar membuat Sui Ying, terpental. Siapa? Siapa sebenarnya? Orang ini? Siapa? Siapa sebenarnya orang ini? Kedua pemuda dari kelompok King Yan menatap sosok putih di depan mereka. Wajah mereka sekali lagi dipenuhi dengan kengerian dan ketidakpercayaan. Secara bertahap, Si Feng tidak lagi memperhatikan Sui Ying. Sebaliknya, dia perlahan berbalik dan melihat kelompok King Yan di depannya. Ketika mereka melihat wajah asli Si Feng, kedua pemuda itu terkejut lagi. Dari penampilannya, orang ini jauh lebih muda dari yang mereka bayangkan. Dia tampak tidak lebih dari 17 atau 18 tahun, namun dia mampu membuat wanita klan demigot tujuh bintang Sui melayang hanya dengan satu tamparan. Ini sungguh terlalu sulit dipercaya. Terlebih lagi, saat orang ini pertama kali muncul, wanita dari keluarga Sui itu tampak berteriak padanya. Nada suaranya terdengar seolah memohon padanya untuk menjauh. Tentu saja, Si Feng mengabaikan kedua pemuda yang berdiri di samping King Yan. Ia menatap wanita jangkung dan ramping di hadapannya dan bertanya, Gadis kecil, apa yang kau lakukan di sini? Si Feng tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Ini adalah nefas abis, tempat para penjahat berkumpul. Pada saat ini, ekspresi King Yan menjadi semakin emosional. Akhirnya, pada saat ini, King Yan tidak bisa lagi mengendalikan emosinya. Seperti bendungan yang jebol, dia menerkam ke arah pria di depannya dan memeluknya. Kau benar. Kau benar. Kau benar. Kau benar. Si Feng. Hu. Aku. Akhirnya aku menemukanmu. Akhirnya aku menemukanmu. Si Feng. Bu Hu. Bu Hu Hu Hu. Hu Hu. Tahukah kau betapa sulitnya bagiku untuk menemukanmu? Saat King Yan berbicara, air mata mengalir dari matanya. Pada saat ini, dia seperti seorang wanita yang telah sangat menderita dan akhirnya menemukan kekasihnya. Si Feng. Si Feng. Si Feng. Tuan Si Feng. Setelah mendengar teriakan King Yan kepada Si Feng, kedua pemuda itu sangat terkejut. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa dia, pemuda berpakaian putih yang tampaknya baru berusia 17 atau 18 tahun ini sebenarnya adalah Si Feng yang legendaris yang telah membunuh tiga penguasa iblis jahat. Ini. Dalam benak mereka, Si Feng mestilah sebuah eksistensi dengan sosok yang gagah perkasa, sosok yang tinggi dan perkasa, penampilan yang perkasa, serta eksistensi agung yang memancarkan aura bermartabat. Bagaimana dia bisa begitu mudah? Si Feng ini benar-benar berbeda dari apa yang mereka bayangkan. Melihat King Yan melemparkan dirinya ke arahnya dengan penuh emosi, Si Feng tidak menghindar, sebaliknya, dia membiarkan King Yan memeluknya. Namun, setelah mendengar kata-katanya, Si Feng mengerutkan kening dan bertanya dengan bingung, kau mencariku. Kau masuk ke dalam evil abyss karena aku. Si Feng tidak membayangkan bahwa wanita ini akan datang ke evil abyss untuk menemukannya. Namun, dia masih ingat bahwa dia telah mengatakan padanya bahwa dia akan datang ke evil abyss di dunia es dan salju itu. Si Feng, Bu Ho, aku tidak tahu harus pergi kemana. Aku tumbuh di Ice and Snow Wilderness. Setelah meninggalkan Ice and Snow Wilderness, aku benar-benar tidak tahu harus pergi kemana. Saat itu, pikiranku penuh denganmu. Aku ingat kamu mengatakan kepadaku bahwa kamu akan datang ke evil abyss. Karena itu, aku datang ke evil abyss. Bu Hu Hu. King Yan menangis pada Si Feng. Mendengar perkataan King Yan, Si Feng bertanya lagi, kau meninggalkan gurun es dan salju. Mengapa kamu meninggalkan Ice and Snow Wilderness? 1838. Karena, karena kau membunuh ayahku, tak seorang pun di Ice and Snow Wilderness bisa melindungi kita lagi. Orang-orang jahat yang menginginkan Ice desolate mirror memasuki Ice and Snow Wilderness satu demi satu. Ketika aku meninggalkan Ice and Snow Wilderness, bahkan ibuku terluka parah. Aku tidak tahu apakah dia masih hidup atau tidak. King Yan masih memeluk Si Feng erat sambil berkata dengan ekspresi sedih. Saat gadis itu mengucapkan kata-kata itu, Si Feng jelas bisa merasakan tangan gadis itu memeluknya semakin erat. Pada saat ini, King Yan akhirnya menemukannya setelah melalui banyak kesulitan dan penderitaan. Dia akhirnya menemukan orang yang dapat diandalkan di hatinya. Dia hanya ingin memeluknya seperti ini selamanya dan tidak pernah melepaskannya. Ketika dia memeluknya erat-erat, dia merasa segala penderitaannya sepadan. Aku membunuh ayahmu, Si Feng bergumam. Tak lama kemudian, dia teringat pada sosok kuata tertandingi yang ingin dia serahkan peti mati itu bersama dengan Lady Ice di kota Belantara Es dan Salju. Pada akhirnya, dia dibunuh oleh peti matinya sendiri. Karena gadis ini adalah putri dari Nyonya Es, maka ayahnya, yang telah dia bunuh, pastilah orang itu. Kemudian, Si Feng berkata kepada King Yan, jadi maksudmu kau datang ke nefas abis untuk membalaskan dendam ayahmu? Ah, ketika King Yan mendengar kata-kata Si Feng, dia langsung berseru sambil menjelaskan kepada Si Feng, tidak, aku tidak melakukannya. Bukan itu maksudku, Si Feng. Aku tidak pernah berpikir untuk membunuhmu demi balas dendam. Percayalah padaku. Aku tahu ayahku meninggal karena ibu dan ayahku menginginkan peti mati abadimu. Mereka ingin membunuhmu demi peti mati abadimu. Aku tahu itu salah mereka. Itulah sebabnya kau. Ah. Pada akhirnya, King Yan menghela nafas dalam-dalam. Kau benar-benar tahu perbedaan antara kebaikan dan kebencian. Mendengar perkataan King Yan, Si Feng mengangguk tanda menghargai. Wanita ini tidak seperti wanita bodoh lainnya yang dibutakan oleh kebencian dan tidak bisa membedakan antara rasa terima kasih dan dendam. Dikatakan bahwa Tuan Si Feng adalah no. Satu di kompetisi bakat surgawi tahun ini. Semua orang yang berusia di bawah 30 tahun dapat berpartisipasi dalam pertempuran favorit surga. Awalnya saya mengira bahwa favorit surga ini akan berusia sekitar 30 tahun. Bagaimanapun, prestasinya terlalu menantang surga. Saya tidak menyangka kalau dia lebih muda dari saya. Untungnya, untungnya, saat kami berada di hutan jahat, kami mengira Nona King mungkin salah satu wanita Si Feng. Karena itu, kami berusaha sekuat tenaga untuk melindunginya. King Yan memeluk Si Feng erat-erat sementara Si Feng membiarkannya memeluknya. Semua orang tahu bahwa mereka memiliki hubungan yang istimewa. Meskipun dia telah mengetahui dari percakapan mereka bahwa Si Feng sebenarnya telah membunuh ayah Nona King, Nona King tampaknya telah dibutakan oleh cinta. Lagi pula, pria ini adalah pria yang telah membunuh tiga penguasa iblis berdosa. Wanita mana di dunia ini yang tidak tergilah-gilah pada pria seperti itu? Pada saat ini, salah satu pemuda menangkupkan tinjunya dan membungkuk kepada Si Feng. Saya Mipan dari keluarga nih. Salam untuk Tuan Si Feng. Melihat tindakan Mipan, pemuda lainnya menangkupkan tinjunya dan menundukkan kepalanya juga. Saya Mipan dari keluarga Wei. Salam untuk Tuan Si Feng. Mendengar sapaan mereka dan melihat kedua pemuda itu membungkuk padanya, Si Feng berkata dengan tenang, kamu tidak perlu bersikap begitu sopan. Kemudian, Si Feng menoleh ke King Yan dan bertanya, apakah mereka temanmu? Mendengar kata-kata Si Feng, King Yan menganggup patuh dan menjawab, benar sekali. Saya mengetahui tentang Anda dari kakak Ji dan kakak Wei. Berkat mereka pula saya dapat menemukan Anda di sini. Mereka merawatku dengan baik selama perjalanan. Pada saat ini, King Yan tampak sudah jauh lebih tenang. Air mata sudah berhenti mengalir dari matanya. Namun, ia tetap memeluknya erat-erat. Ia tidak ingin melepaskannya begitu saja, meskipun ia sadar bahwa ia sedang memeluknya dan wajahnya memerah. Oh, Si Feng berkata lembut saat mendengar cerita King Yan. Pada saat ini, dia menyadari bahwa King Yan sudah tenang. Dia berkata kepadanya, Baiklah, Nona. Kamu bisa melepaskanku sekarang. Ah, mendengar perkataan Si Feng, King Yan sengaja berseru kaget untuk menutupi rasa malunya. Seolah-olah dia baru menyadari bahwa dia sedang memeluknya. Meskipun dia tidak mau dan tidak ingin melepaskannya, dia sudah membiarkannya melepaskannya. Jadi, King Yan tidak punya pilihan selain melepaskan pelukannya. Setelah melepaskannya, King Yan menundukkan kepalanya seolah-olah dia merasa bersalah. Dia tidak berani menatapnya. Tuan Si Feng, Mipan dari Klan Mi berkata dengan hormat, Tuan Si Feng, Mipan dari Klan Mi berbicara. Tuan Si Feng, Anda telah membunuh tiga penguasa iblis jahat. Belum lama ini, kepala keluarga Mi mengirim pesan kepada Mipan bahwa seluruh keluarga Mi bersedia mengakui Anda sebagai penguasa kami. Mulai sekarang, Anda adalah penguasa iblis baru dari jurang jahat. Keluarga Mi bersedia melayani Anda untuk generasi mendatang. Mipan memberi hormat kepada Tuanku. Ketika Mipan selesai berbicara, dia berlutut tepat di depan Si Feng di udara. Setelah Mipan berlutut, Wei Ru juga berkata, Tuan Si Feng, seluruh keluarga Wei juga menyatakan bahwa kami bersedia melayani Tuanku sampai mati. Kami memberikan penghormatan kepada Tuanku. Wei Ru juga berlutut di depan Si Feng dan berteriak, Hidup Tuanku! Hidup Tuanku! Hidup Tuanku! Oh! Melihat tindakan keduanya, ekspresi Si Feng berubah dan dia mengeluarkan, Oh! Lembut! Seluruh Evil Abyss sedang menunggu pertempuran terakhir antara Si Feng dan sepuluh jenderal iblis untuk melihat siapa yang akan menjadi penguasa Evil Abyss. Saat ini, mereka berdua mewakili keluarga mereka. Mereka berbaris terlebih dahulu. Tuanku, ini informasi dari keluarga Mi. Tuanku, ini informasi dari keluarga Wei. Pada saat ini, Mi Pan dan Wei Ru masing-masing memegang selembar batu giok di tangan mereka. Mereka mengangkatnya di atas kepala mereka dan memberikannya kepada Si Feng. Si Feng mengulurkan tangannya dan menerima dua keping batu giok itu. Kekuatan spiritualnya menyapu kedua keping batu giok itu, dan informasi mulai muncul di benaknya. Nenek moyang keluarga Mi, Milyan, memimpin keluarganya kejurang jahat 500 tahun yang lalu untuk menghindari musuh. Patriar keluarga Mi saat ini, Mi Sang, memiliki alam kultivasi tertinggi dalam Marsial Dao, Dewa Bintang Delapan. Keluarga Mi memiliki total tiga Dewa Bintang Delapan. Keluarga Wei telah berada di jurang jahat selama 800 tahun. Total ada 2.385 orang dalam keluarga tersebut. Patriar keluarga Wei memiliki kekuatan tempur tertinggi, puncak Dewa Bintang Delapan. Total ada lima Dewa Bintang Delapan. Total ada tujuh Dewa Bintang Delapan. 1.839 Informasi tentang keluarga Mi dan keluarga Wei terlintas di benak Si Feng. Bukan hanya Mipan dan Weiru yang kekuatannya serupa, tetapi kekuatan keluarga mereka juga serupa. Namun, ini juga yang paling normal. Dunia ini awalnya adalah dunia yang sangat realistis. Hanya orang-orang dengan kekuatan yang sama yang dapat berkumpul dengan mudah, dan memperhatikan apa yang disebut pencocokan status sosial. Ketika menghadapi lawan yang lebih kuat, bahkan jika pihak lain bersedia berteman dengan mereka di permukaan, akan selalu ada tekanan tak terlihat yang membuat mereka merasa tidak nyaman. Begitu pula ketika menghadapi lawan yang lebih lemah, banyak orang akan selalu merasa lebih unggul dari lawannya. Karena itu, keluarga Mi dan keluarga Wei, Si Feng menggumamkan nama kedua keluarga ini. Meskipun kedua keluarga ini tidak memiliki penguasa alam demigot bintang ke-9 yang tiada taraf dan tidak dianggap sebagai pasukan teratas di jurang nefas, mereka adalah orang-orang yang tahu bagaimana menghargai bantuan dan datang kepadanya saat ini untuk menyatakan kesetiaan mereka. Meskipun mereka tidak memiliki ahli dewa setengah bintang 9, itu tidak berarti dia tidak bisa membesarkannya di masa depan. Si Feng lalu berkata pada Mipan dan Weiru, katakan pada tetua di keluarga kalian bahwa Ben Sao menerima kesetiaan kalian. Keluarga kalian adalah dua kekuatan pertama di nefas abis yang berjanji setia kepada Ben Sao. Ben Sao pasti tidak akan memperlakukan kalian dengan tidak adil di masa mendatang. Terima kasih, tuanku. Mipan dan Weiru segera bersujud dan berterima kasih kepada Si Feng. Terima kasih, tuanku. Jika tuanku memiliki perintah di masa mendatang, keluarga Mi akan berusaha semaksimal mungkin untuk mematuhinya. Tugas yang diberikan para tetua kepada mereka dapat dianggap telah diselesaikan dengan sukses. Baiklah, kalian berdua boleh berdiri, kata Si Feng kepada mereka berdua. Baik, tuanku. Mipan dan Weiru kemudian berdiri. Namun, setelah mereka berdiri, mereka menundukkan kepala dan menatap Si Feng dengan hormat. Tanpa perintah Si Feng, mereka berdiri di samping dan tidak mengatakan apapun. Setelah hening sejenak, Si Feng bertanya, apakah kau tahu apa yang dilakukan 10 jenderal iblis dan pasukan utama di jurang nefas? Tuanku, mendengar perkataan Si Feng, Mipan segera menangkupkan tinjunya dan melapor pada Si Feng, kami berdua baru saja keluar dari hutan dosa, jadi kami tidak tahu banyak tentang situasi di jurang dosa. Tapi jangan khawatir, Tuanku, aku akan menggunakan teknik rahasia untuk mengirim pesan kepada keluarga Mi. Aku yakin kita akan segera menerima beritanya. Baiklah, mari kita lakukan, kata Si Feng. Dimengerti, jawab Mipan. Setelah dia berteriak, sebuah batu giok lain muncul di tangannya. Kali ini, batu giok itu berwarna emas. Mipan menempelkannya di dahinya dan sebuah simbol emas langsung muncul di batu giok itu. Ketika Weiru melihat reaksi Mipan, ia segera menggunakan teknik rahasia untuk memberitahu Tuan keluarganya bahwa Si Feng telah menerima kesetiaan klan Wei dan klan Mi. Ia bahkan mengirim pesan balasan yang mengatakan bahwa Tuan Si Feng ingin mengetahui pergerakan 10 jenderal iblis besar dan berbagai kekuatan besar. Aku, 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 aku. Di reruntuhan yang jauh, Sui Ying, gadis dari keluarga Sui, belum juga bangkit dari reruntuhan. Wajahnya dipenuhi kengerian saat ia melihat keempat sosok di udara di kejauhan, tubuhnya yang halus terus-menerus gemetar. Dia, Sui Ying, tidak mendengar apa yang diucapkan orang-orang itu, tetapi barusan, dia melihat dengan jelas wanita yang dibencinya muncul, sedang memeluk orang ini. Dan dia sama sekali tidak menolak pelukannya. Sekali lihat saja, dia bisa tahu bahwa mereka berdua punya hubungan khusus. Kenapa, kenapa, dari segi penampilan dan bakat, bagaimana wanita ini bisa dibandingkan denganku? Meski wajah Sui Ying dipenuhi kengerian, hatinya dipenuhi ketidakpuasan. Dia bahkan menamparkan dirinya sendiri karena wanita itu. Pada saat ini, tubuh Sui Ying yang halus tiba-tiba bergetar. Dia melihat pria itu sedang melihat ke arahnya. Wajah tampannya sangat dingin. Apakah dia berencana membunuhku? Pada saat itu, Sui Ying berpikir dalam hatinya. Sebenarnya, Sui Ying bukanlah orang yang takut mati. Dia hanya tidak mau mati di tangannya. Terutama karena dia akan membunuhnya demi wanita itu. Dengan kata lain, dia, Sui Ying, akan mati di tangan dewa setengah bintang 4. Bagi Sui Ying, ini adalah suatu penghinaan. Tuanku, ada berita dari rumah. Namun, saat Si Feng menatap Sui Ying, Mipan tiba-tiba berkata kepada Si Feng. Oh, mendengar perkataan Mipan, Si Feng mengabaikan Sui Ying dan menoleh ke arah Mipan, bicaralah. Ya, Mipan berkata, 10 jenderal iblis telah mengumpulkan puluhan juta prajurit elit. Selain berbagai faksi dari nefas abis, totalnya ada 12 juta orang. Mereka saat ini sedang menuju kota iblis berdosa dari segala arah. Mereka akan tiba dalam waktu sekitar 3 hari. 12 juta orang. Weiru belum menerima balasan dari rumah, tetapi dia langsung berteriak ketika mendengar kata-kata Mipan. 12 juta. Setelah itu, bahkan King Yan pun berteriak kaget. Itulah seluruh jurang nefas. Apakah mereka musuh? Huff! Si Feng mendengus jijik. 12 juta orang datang untuk membunuhku, Si Feng. Betapa menakjubkannya, betapa borosnya. Tidak peduli berapa banyak orang yang datang. Aku, Si Feng, akan membunuh mereka semua. Tidak peduli berapa banyak orang yang datang. Aku, Si Feng, akan membunuh mereka semua. Tidak peduli berapa banyak orang yang datang. Aku, Si Feng, akan membunuh mereka semua. Suara yang luar biasa dingin bergema di langit dan bumi. Semua orang di area itu merasa seolah-olah mereka sedang melihat gunung mayat dan lautan darah. Lautan darah ini terbentuk dari puluhan juta mayat. Jika memang itu benar-benar terjadi, betapa mengejutkan dan spektakulernya pemandangan itu. Namun orang-orang yang hadir tidak meragukan bahwa monster ini hanya bercanda. Membunuh satu orang adalah kejahatan, membunuh 10 ribu orang adalah pahlawan, dan membunuh 9 juta orang adalah pahlawan di antara para pahlawan. Kemudian, Si Feng memerintahkan Miaupan dan Wei Ru, beritahu klan kalian untuk memperhatikan dengan saksama pergerakan 10 jenderal iblis besar. Ya, Tuan. Ya, Tuan. Mipan dan Wei Ru menanggapi dengan hormat. Ayo, ikut aku ke Istana Nefas. Istana Nefas. Istana Nefas. Mipan dan Wei Ru berseru bersamaan ketika mereka mendengar Si Feng mengucapkan kata-kata Istana Nefas. Tentu saja mereka tahu tentang Istana Nefas. Mereka tidak hanya mengetahuinya, tetapi mereka juga cukup beruntung untuk masuk dan memberi penghormatan kepada tiga penguasa iblis tiga tahun lalu. Sekarang setelah ketiga penguasa iblis itu mati, Istana Nefas secara alami jatuh ke tangan penguasa baru. Siapa yang mengira bahwa penguasa baru itu akan meminta mereka untuk mengikutinya ke Istana Nefas yang misterius? Bisakah kita melihat tempat rahasia itu dengan seksama? Pada saat ini, sosok Si Feng melayang ke langit. King Yan dan yang lainnya mengikutinya ketika mereka melihat Si Feng melayang. 1840. Mendengar suara Si Feng dalam benaknya, King Yan awalnya tertegun. Kemudian, dia menundukkan kepalanya dan melihat reruntuhan di kejauhan. Dia kemudian melihat sosok yang dalam keadaan menyedihkan. Rambut sueying acak-acakan, pakaiannya robek dan kotor, pipi kanannya bengkak dan memar, dan ada darah di sudut mulutnya. Dia tidak lagi memiliki kesombongan seorang ahli demigot bintang tujuh. Sekarang, dia berada di reruntuhan seperti tempat pembuangan sampah. Setelah menatap sosok yang menyedihkan itu beberapa saat, King Yan perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Si Feng yang melayang di langit. Dia menjawab dengan transmisi suara, ini adalah wanita yang kejam. Dia orang yang rakus dan jahat. Dia menginginkan harta karun rahasia yang ditinggalkan ibuku dan ingin membunuhku. Awalnya, aku juga ingin membunuhnya, tetapi setelah melihatmu, semua niat membunuhku menghilang. Baiklah, mendengar jawaban King Yan, Si Feng menjawab dengan acuh tak acuh. Karena King Yan tidak ingin membunuh wanita itu, biarkan saja dia. Di tengah reruntuhan, Su Weying menatap kosong ke arah keempat sosok yang melayang ke angkasa tak berujung dan perlahan menghilang dari pandangannya. Setelah keempat sosok itu menghilang, Su Weying diam-diam menghela napas lega. Orang itu pergi, yang berarti dia tidak ingin membunuhnya. Dia akhirnya selamat dan tidak mati karena wanita itu. Wanita itu. Ketika Su Weying mengingat wanita dalam pakaian tempur kulit binatang, ekspresinya yang terkejut berubah lagi. Ekspresi ganas muncul di wajahnya. Dia mengulurkan tangan untuk menyentuh pipi kanannya yang bengkak. Rasa sakitnya belum meredah. Su Weying berkata dengan marah pada dirinya sendiri, wanita jalang. Aku, Su Weying, akan mengingat apa yang kau lakukan padaku. Di masa depan, aku akan membalasmu seratus kali lipat, tidak seribu kali lipat. Tunggu saja, jalang. Meskipun si Feng yang menamparnya, Su Weying tidak berani menyalahkan si Feng. Dia akan menggali kuburnya sendiri jika dia melakukannya. Su Weying tentu saja menyalahkan King Yan atas tamparan itu. Dia tentu saja mengira orang itu menamparnya karena wanita itu. Setelah itu, semakin Su Weying memikirkannya, semakin marah dia. Semakin dia memikirkannya, semakin dia ingin mencabik-cabik wanita itu dengan tangannya sendiri. Akibat dari kekejaman hatinya, wajahnya pun menjadi semakin jahat dan bahkan berubah bentuk. Si Feng dan tiga orang lainnya melayang di depan istana hitam yang tampak seperti iblis surgawi. Istana Iblis Dosa Istana Iblis Dosa Miaupan dan Weiru keduanya berseru ketika mereka melihat istana iblis yang legendaris. Meskipun mereka pernah memasuki aula iblis jahat untuk memberi penghormatan kepada tiga penguasa iblis jahat, mereka telah masuk melalui lorong rahasia. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat istana iblis ini. Bukan hanya Mipan dan Weiru, bahkan King Yan pun terkejut saat melihat istana iblis dosa. Dia tentu pernah mendengar tentang istana iblis yang terkenal dari tiga penguasa iblis jahat. Dikabarkan bahwa bahkan di jurang jahat, hanya sedikit orang yang bisa melihat istana iblis jahat dengan mata kepala mereka sendiri. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan dapat melihatnya dengan matanya sendiri hari ini. Pada saat ini, King Yan merasa sangat kecil saat dia menghadapi istana iblis dosa yang mengjulang tinggi di antara langit dan bumi seperti iblis surgawi. Pada saat ini, King Yan menoleh sedikit dan menatap profil samping yang cantik, berwajah tampan, dingin, dan tampan di sampingnya. Dia berpikir dalam hati. Istana iblis dosa, istana iblis dosa yang legendaris. Apakah istana ini miliknya mulai sekarang? Dia. Pada saat ini, King Yan menatap si Feng dalam diam. Hatinya dipenuhi dengan rasa manis yang tak tertandingi. Dia benar-benar ingin bersamanya seperti ini selamanya. Tuanku, ada berita dari klan. Pada saat ini, suara hormat dari sarjana klan Wei terdengar. Oh, si Feng, yang hendak membuka gerbang iblis dosa, berseru pelan saat mendengar kata-kata Wei Ru. Dia menoleh untuk melihat si Feng. Wei Ru melaporkan, ada desas-desus bahwa sepuluh jenderal iblis agung telah memasuki tanah yang disegel beberapa hari yang lalu. Mereka telah membuka segelnya dan mengambil artefak ilahi yang digunakan oleh sepuluh iblis untuk menyatukannya. Tahukah kamu apa artefak ilahi itu? Mengapa mereka menyegelnya? Tanya si Feng. Ini bukan pertama kalinya dia mendengar bahwa sepuluh jenderal iblis agung biasa menyatukan artefak ilahi. Namun, bertahun-tahun yang lalu, artefak ilahi disegel oleh sepuluh iblis. Si Feng merasa penasaran saat itu. Mengapa artefak ilahi yang sangat bagus disegel? Pasti ada rahasia di baliknya. Saat memikirkan artefak ilahi yang tersegel, si Feng mendapat firasat buruk. Si Feng bertanya. Sebelum Wei Ru sempat menjawab, Mipan berbicara terlebih dahulu. Menjawab guru, bawahan ini telah mendengar tentang artefak ilahi bertahun-tahun yang lalu. Konon, artefak ilahi itu sangat jahat. Begitu muncul, pasti akan menyebabkan lautan darah dan tumpukan mayat. Pada akhirnya, sepuluh jenderal iblis agung tidak punya pilihan selain menyegel artefak ilahi di tanah rahasia itu. Artefak itu telah disegel di sana sejak saat itu dan tidak pernah dilepaskan. Ya, bawahan ini telah mendengar bahwa itu hampir sama dengan apa yang dikatakan Xiaopan. Wei Ru mengangguk setelah mendengar laporan Mipan. Adapun artefak ilahi yang jahat itu, legenda ini selalu beredar di jurang nefas kita. Itu jelas merupakan artefak ilahi yang tidak menguntungkan. Namun, mengenai apa sebenarnya itu, tidak seorang pun dapat mengatakannya dengan pasti setelah bertahun-tahun. Rumor mengatakan bahwa mereka yang telah melihat artefak ilahi semuanya telah meninggal. Begitu artefak ilahi muncul, pasti akan menyebabkan lautan darah dan tumpukan mayat dan tumpukan mayat. Si Feng bergumam pada dirinya sendiri setelah mendengar kata-kata keduanya. Kemudian, dia mengangguk sedikit pada keduanya dan berkata, saya mengerti. Meskipun dia punya firasat buruk tentang artefak ilahi yang misterius dan jahat, dia tetap mempertahankan ekspresi tenang dan acuh-ta'acuh. Seolah-olah dia sama sekali tidak peduli dengan artefak ilahi dan sepuluh jenderal iblis agung. Kedua pemuda yang diam-diam mengamati ekspresi Si Feng mengangguk dalam hati ketika mereka melihat ekspresi Si Feng. Tampaknya Tuan Si Feng masih tidak peduli dengan artefak ilahi meskipun dia tahu tentang keanehan dan kejahatannya. Sebelum kedua keluarga itu bersumpah setia kepada Si Feng, mereka tentu saja telah menganalisis situasinya. Ada desas-desus bahwa sepuluh jenderal iblis agung lebih kuat daripada tiga penguasa iblis dosa, tetapi itu hanyalah desas-desus. Namun, si jahat Si Feng memang telah membunuh tiga penguasa iblis berdosa. Ini adalah fakta. Banyak orang di jurang nefas secara tidak sadar percaya bahwa sepuluh jenderal iblis agung lebih kuat daripada tiga penguasa iblis dosa, seolah-olah mereka pasti melampaui Si Feng. Hal ini terutama karena kekuatan iblis dari sepuluh jenderal iblis agung dan senjata dewa sejati yang jahat telah berakar dalam di hati orang-orang. Namun, menurut analisis keluarga Mi dan keluarga Wei, kekuatan tempur dan potensi sesungguhnya dari si penjahat Si Feng benar-benar tak terduga. Si Feng memiliki senjata dewa sejati, dan dia telah menggunakannya untuk membunuh tiga penguasa iblis jahat. Ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang. Namun, banyak orang mungkin tidak menyadari bahwa Master Iblis Tiga Dosa telah meninggal, jadi senjata dewa sejati mereka secara alami jatuh ke tangan Si Feng.